Intro Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Kabupaten Banjar bersama dengan Kota Banjar Baru dan Kabupaten Baritokuala Provinsi Kalimantan Selatan diberlakukan Sabtu 16 Mei 2020 Penetapan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Harismaki di Kantor Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Dandim 1006 Martapura Letkol Armet Siswa Budiarto menjelaskan pihaknya melakukan konsep satuan tugas pengamanan PSBB secara terpadu antara Kabupaten Banjar dan Kota Banjar Baru 3 konsep tersebut yaitu pengamanan perbatasan, konsep kelancaran pemberian jaminan sosial, dan konsep pengamanan kelancaran pelaksanaan PSBB di dalam kota dengan pengamanan pos perbatasan ada 12 titik dan 3 diantaranya merupakan pos gabungan antara pengamanan dari Polres Banjar dan Polres Banjar Baru adapun penjagaan akan dilakukan 24 jam selama 14 hari pelaksanaan PSBB dengan melibatkan 350 orang personil dari TNI, Polri, dan Disub secara terpadu Baik, kakak-kakak sekalian tadi alhamdulillah kita sudah merasakan rapat koordinasi 3 wilayah yang dipimpin oleh Bapak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak. Yang hasil akhirnya adalah pemberlakuan PSBB di wilayah kita, khususnya yang kotak Banjar Baru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola Kita akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 00.00 atau pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 00.01 waktu Indonesia Tengah Itu mungkin yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat dan kami harapkan warga masyarakat agar bisa mengikuti aturan yang sudah disampaikan atau disosialisasikan yang intinya jangan ada yang keluar rumah apabila tidak penting dan apabila keluar rumah, Sementara itu Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menegaskan, Kabupaten Banjar sudah melakukan beberapa tahapan seperti pemberian jaring pengaman sosial, Koordinasi dengan kecamatan-kecamatan, serta penanganan kesehatan lebih masif dan suplai rapid test Sehingga diharapkan PSBB akan bisa lebih efektif dan juga diminta peran sertanya kepada masyarakat Kabupaten Banjar untuk disiplin dan memperhatikan segala ketentuan yang diberlakukan dalam PSBB tersebut Terkait dengan pengamanan perbatasan wilayah, terkait dengan pengamanan jaring pengaman sosial, terkait dengan penegakan hukum, dan terkait dengan keamanan dan kekertiban Disini sudah melibatkan sekolah terkait dan juga kita sudah membangun posko Dimana untuk Kabupaten Banjar ada 3 posko bersama dengan Kota Banjar Baru dan ada 4 posko yang khusus wilayah Kabupaten Banjar pada wilayah-wilayah perbatasan Dan kita juga sudah mempersiapkan terkait dengan jaring pengaman sosial itu sudah dibagikan Tetapi karena dinamika masyarakat yang terdampak COVID ini sangat dinamis Sehingga yang sudah kami sampaikan ada kekurangan-kekurangan karena masyarakat yang mendadak miskin Itu terjadi sebagai dampak COVID yang terlewaskan pada saat pendataan awal Nah dalam waktu dekat, ini kami siap supply untuk kekurangan-kekurangan tersebut Berapa Pak terdampak Pak? Jadi waktu awal jumlah terdata di 6 kecamatan itu kurang lebih 30.100 kepala keluarga Tapi dari hasil pendataan akhir mungkin sekitar 34-35 ribuan Ini masih dinamis data, masih kita tunggu sampai hari Kamis Jadi hari Jumat itu kami tetapkan untuk bisa segera dipenalisasi dan didistribusikan kepada masyarakat Dan juga kita sudah menutup jalur-jalur jalan tikus dengan melibatkan gugus-gugus tugas kecamatan Yang mempunyai desa dan pelurahan tanggap dan tanggung COVID Dengan koordinasi melalui kecamat dan forum komunikasi pimpinan kecamatan dari unsur TNI dan dari unsur Polri Dan juga untuk penanganan kesehatan kita akan melaksanakan tracking dan tracing Dan melaksanakan secara masif dan massal untuk melakukan tes-tes Nah ini ada supply yang cukup banyak dari pemerintah provinsi untuk rapid test Kabupaten Bajar sendiri juga sudah siap terkait dengan hal ini Hingga harapan kita pada saat pelaksanaan PSBB Ini kita bisa mengutus mata rantai, jelas kluster-klusternya, jelas listnya Hingga kita bisa memisahkan masyarakat yang sehat dengan masyarakat yang terpapar Yang terpapar akan dimasukkan ke dalam karantina khusus Untuk yang positif sudah kesepakatan akan diserahkan ke pemerintah provinsi Kalimantan Satan Dan untuk orang tanpa gejala yang belum dipastikan positif Dan yang ODP itu penanganannya, karantinanya di Kabupaten Bajar Kita sudah menyiapkan ada dua gedung untuk minimal 50 bed Jadi ada di gesro Sultan Suleiman saat ini sudah ada isinya Dan kemudian juga ada sanggar belajar bersama milik Kementerian Agama Ada 40 bed yang ada di sana Hendra, Kominfo Banjar, melaporkan 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 Kominfo Banjar, melaporkan